Halo guys, balik lagi bareng gue di video kali ini kita akan membahas tentang apa-apa aja sih yang berubah pada saat class balance kemarin karena pas gue upload video patch note itu banyak banget yang nanya bang kelas apa sih yang bagus sekarang bang bagusnya pindah ke kelas mana, bang apakah kelas ini masih worth it dan sebagainya nah disini gue akan merangkum apa-apa aja yang berubah nanti di akhir kalian bisa memutuskan sendiri karena gue gak bisa nyaranin ya semua tergantung dari playstyle masing-masing dan kebutuhan masing-masing misalnya kalian pengen kelas yang pvp-nya lancar atau grinding-nya lancar kan itu beda-beda ya tergantung kebutuhan kalian mau yang worthnya mantap ya semuanya tergantung dari kalian semua jadi disini gue cuma merangkum kelas mana aja yang di nerf, mana yang di buff, dan mana yang mengalami perubahan nah yang pertama adalah kelas bersaker dari kemarin udah banyak banget yang minta untuk bersaker di nerf dan akhirnya di nerf disini kalian bisa lihat ada 4 skill yang di nerf yang pertama bersaker charge, dimana cooldown skill-nya meningkat sebanyak 3 detik dari 8 detik menjadi 11 detik jadi ini di nerf, terus unlist-nya di nerf, offkitler-nya cuma di fix aja itu ada bug, terus yang unlist itu di nerf kalau kalian bisa lihat, untuk bersaker yang di nerf tuh cuma cooldown-nya aja gak ada perubahan tentang damage, gak ada penurunan damage intinya yang di nerf cuma cooldown-nya aja artinya kalau gue bisa simpulkan bersaker masih sangat super OP kenapa? karena damage-nya gak berubah, yang berubah cuma cooldown-nya kalau kalian jago ngatur waktu penggunaan skill-nya bersaker ini masih tetap OP itu untuk bersaker, sekarang yang kedua adalah pantasma untuk pantasma ada 4 skill yang berubah, kalian bisa lihat sendiri disini ada 3 skill yang di nerf dan 1 skill yang di buff kalau dari ini kalian bisa lihat, yang di nerf dia menghapus efek steel selama 3 detik terus ternyata ada yang di buff, yaitu meningkatkan jarak mendorong monster nah yang ini nih, pvp-nya di nerf dari 300 ke 200 di level 1, dari 500 ke 400 di level 10 untuk skill supernova, pvp damage-nya juga diturunkan dari 1300 menjadi 1200 dan untuk level 10, 1600 menjadi 1500 jadi pantasma benar-benar kena nerf beda dengan bersaker yang cuma cooldown pantasma benar-benar diturunkan damage-nya jadi agak sedikit merugikan, tapi tetap OP kenapa? karena keunggulan pantasma adalah super armor yang tidak habis-habis jadi kalau kalian pintar pakai super armor-nya ya ini, ini memang gak seberapin, kurang 100 doang jadi gue pikir, ya nerf-nerf sih memang gak terlalu berarti kalau memang kalian deril pengguna pantasma menurut gue ini gak ada apa-apanya sih buat itu oke, itu untuk pantasma yang ketiga adalah coarse air kalian bisa lihat yang di nerf cuma 1 skill yaitu riding wave dimana SA-nya tidak diterapkan di arena dia cuma bisa diterapkan ketika skill flow parting waters ini tidak diterapkan intinya pinter-pinter ngaturnya terus, last keempat adalah blade master disini yang di nerf cuma 1 skill yaitu resonance blade dimana critical hit damage berkurang 20% ketika critical chance meningkat 70% nah ini agak tricky sih juga jadi kalau critical chance kalian 70% critical hit damage kalian berkurang jadi dia gak berbanding lurus tapi berbanding terbalik kalau satunya turun, yang satunya naik gitu lah gue gak tau juga, mungkin pengguna blade master bisa menjelaskan di kolom komentar nah selanjutnya adalah kelas lupa dimana kelas ini tuh paling banyak mengalami perubahan yaitu ada 11 skill yang di buff umumnya di buff karena kalian bisa lihat dari mount hilang sampai ke bawah tuh backhaul itu semuanya mengalami buff paling yang di nerf itu cuma cooldownnya aja nih, kalian bisa lihat yang warna oranye itu di nerf yang hijau di buff ini gak gue bacain satu-satu karena panjang banget pasti ya file-nya ini bakal gue kasih di discord deh kalau kalian mau ngambil, kalian bisa ngambil di discord nanti gue upload deh di discord karena ya ngapain juga gue simpan sendiri nanti kalau kalian mau baca-baca bisa baca sendiri, oke? itu untuk lupa, gue gak bacain satu-satu karena banyak banget coy oke lanjut, kelas selanjutnya adalah Titan Titan mengalami 6 perubahan skill kebanyakan adalah di buff dan untuk yang di buff itu skill PvE dan PvP keren banget nih, semua di buff PvP-nya maupun PvE-nya di buff untuk ke momon maupun untuk ke orang jadi otomatis Titan makin mantep dah nah selanjutnya adalah kelas lotus kelas lotus ini mendapatkan pasif skill baru yang bernama flowers remind sand dimana ketika pasif skill ini aktif dia akan meningkatkan skill damage sebanyak 10% selama 3 detik saat mendapat hit setiap 5 detik terus dia dapat imun terhadap stiffness saat sedang berlari terus damage yang diberikan kepada petualang meningkat 10% damage yang diterima berkurang 10% damage yang diberikan kepada monster meningkat 15% dan damage dari skill cresendo meningkat 10% sisanya kalian bisa baca sendiri next adalah Huntress untuk Huntress dia mendapatkan pasif skill baru dan 1 skill baru untuk pasif skill baru bernama Blessing of the Wind terus untuk skill baru bernama Flurry Arrows kalian bisa lihat sendiri ini kalian baca untuk Huntress menurut gue makin OP dulu kelas yang paling OP pada jamannya awal BDM release BDM itu namanya Huntress Deezer Mobile bukan Black Deezer Mobile karena semuanya pakai Huntress sekarang emang paling OP dan sekarang ditambahin skill baru dan pasif baru menurut gue untuk para pengguna Huntress zaman dulu boleh mencoba Huntressnya kembali apakah makin OP tapi menurut gue pasti makin OP sih pasti tanpa skill baru dan pasif skill baru ini aja udah OP sih sampai sekarang oke itu untuk Huntress next adalah VK untuk VK dia mendapatkan juga pasif skill baru namanya Enhanced Wing Friend sih kalian bisa baca dimana damage dari petualang menurun 50% selama 3 detik mantap sekali terus pasif ini aktif ketika kita menggunakan 100 magic dan memulihkan magic 100% entah gimana cara kerjanya mungkin yang player Void Knight lebih tahu lah intinya tentang pasif skillnya ini untuk skillnya ada 4 yang mendapatkan buff yang di buff damage PVA dan PVP nah itu untuk VK sekarang kita lanjut ke Surah untuk Surah ada 4 skill yang berubah disini sih kebanyakan cuma di fix ya ada bug beberapa bug dan di reward dikit-dikit dan di buff udah gitu doang tapi gak terlalu ini sih Surah gak di buff-buff banget cuma di per-back aja bug-bugnya gitu oke itu untuk Surah next adalah GM GM yang belum mendapatkan awakening dari dulu sampai sekarang masih ditanya oleh player-playernya GM awaken when untuk GM ada 4 skill yang berubah dan keempat-empatnya mendapatkan buff untuk buffnya damage gak dapat buff damage cuma mendapatkan efek-efek baru kayak super armor knockbat terus ada yang dirubah kayak hell sweep mengubah gerakan skill dan lain-lain oke kalian bisa baca sendiri nah selanjutnya adalah class destroyer destroyer ada 9 skill ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skill yang mengalami perubahan kebanyakan adalah perubahan dari skillnya karena skill untuk pasifnya overheatnya itu berubah jadi ada beberapa yang disesuaikan aja yang di buff paling kayak attack speed ditingkatkan oke next adalah class raven untuk class raven ini ada 7 skill yang di buff dan bener-bener 7-7nya di buff damage kalau kalian lihat 6 pvp damage di buff dibarengnya dengan pve dan 1 skill yang di buff cuma pve-nya jadi raven makin OP dan makin sakit apalagi doom vortex ini gengki dama otomatis ngeri banget jadi untuk pengguna raven berbahagialah karena raven di buff besar-besaran oke itu untuk raven next adalah class shy untuk shy ada 2 skill yang dirubah dimana dua-duanya mendapatkan buff kalian bisa lihat sendiri disini itu untuk shy lanjut kita ke crimson lily untuk crimson lily cuma 1 skill yang dirubah yaitu di buff dimana efek skill damage meningkat telah ditingkatkan dari sebelumnya dari 20% menjadi 30% itu untuk crimson lily lanjut ke wind walker untuk wind walker ada 2 skill yang di buff namun yang di buff hanya damage pve-nya doang untuk ke momon doang next adalah gladiator gladiator mendapatkan 1 skill yang di buff dimana yang di buff adalah damage untuk pve bukan untuk pvp itu untuk gladiator selanjutnya adalah invoker 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 mendapatkan 3 skill yang di buff dimana yang di buff juga damage pve-nya artinya invoker semakin bagus untuk grinding yang awalnya emang bagus untuk grinding sekarang dibagusin lagi kalian bisa lihat aja perubahannya disini untuk pvp-nya gak ada perubahan sih cuma grindingannya aja itu untuk invoker next adalah kelas lan kelas lan yang baru lilis kemarin juga itu udah dapat buff lagi buffnya pun cuma pve next adalah assassin assassin ada 4 skill yang di buff dan semuanya skill pve jadi damage ke momon semua gak ada untuk pvp next adalah fletcher ada 5 skill yang di buff dan sama juga yang di buff cuma damage ke momonnya aja setelah fletcher ada kelas lancer untuk lancer cuma ngefix bugnya dan buff sedikit aja dan yang terakhir yang terakhir adalah am atau arse mag untuk am ada 4 skill yang dirubah atau yang di buff dan semuanya cuma damage pvp atau damage ke momon oke itu untuk kerincian setiap kelas sekarang gue akan memperlihatkan rekapan dari perubahan masing-masing kelas kalian bisa lihat disini ada 23 kelas yang berubah yang paling banyak mengalami buff adalah lupa yang paling banyak mengalami nerf adalah burst hacker namun tidak berarti jadi menurut gue yang mengalami nerf paling banyak itu pantasma terus untuk huntress mendapatkan 2 skill baru 1 pasif 1 skill baru dan kalian bisa lihat sisanya oke jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini sisanya gue kembalikan kepada kalian mau pindah kemana mau pakai kelas yang mana terserah kalian gue udah jelasin semuanya tinggal kalian pilih sesuai playstyle kalian dan kebutuhan masing-masing kalau ada yang salah silahkan dikoreksi ada yang kurang silahkan ditambahkan makasih udah nonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati